Kota yang terpisah dari daratan Pulau Sumatra, yang juga menjadi titik 0 km. Kota ini berjarak 38 km dari Banda Aceh, dan dapat dicapai selama 80 menit menggunakan jalur laut. Sabang memiliki lokasi yang strategis sebagai pintu gerbang Indonesia di sebelah barat laut. Karena langsung berbatasan dengan India melalui Teluk Benggala, Malaysia melalui Selat Malaka, dan Thailand melalui Laut Andaman. Kota ini menjadi gerbang utama untuk masuk ke Selat Malaka, dan menjadi pelabuhan penting bagi kapal-kapal yang melintasi perairan tersebut. Selat Malaka merupakan salah satu jalur tersibuk di dunia, dengan arus lalu lintas kapal mencapai lebih dari 90 ribu kapal tiap tahunnya. Dikatakan strategis, sebab perairan ini dilalui oleh kapal-kapal perniagaan yang mengangkut barang, minyak, dan gas dengan jumlah yang besar. Pada awal kemerdekaan, Sabang menjadi pusat pertahanan Angkatan Lauter Republik Indonesia Serikat. Pada tahun 2004, Aceh dinyatakan sebagai daerah darurat militer, dan menghentikan sementara aktivitas di Sabang. Meskipun Sabang selamat dari tsunami pada tahun yang sama, Sabang menjadi tempat transit untuk bantuan korban tsunami di Aceh. Kota dengan jumlah penduduk sekitar 40 ribu jiwa ini, terdiri dari lima pulau utama, yaitu Pulau Weh, Pulau Kelah, Pulau Rubiah, Pulau Selaku, dan Pulau Ronduk. Secara administratif, kota Sabang terbagi menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Sukajaya dan Kecamatan Sukakarya. Diresmikan pada 9 September 1997 oleh Wakil Presiden Trisutristo. Tugu 0 km di Sabang adalah simbol titik 0 km Indonesia yang terletak di sisi paling barat negara ini. Tugu setinggi 22,5 meter ini berbentuk lingkaran berjeruji dengan patung burung Garuda di puncaknya. Tugu ini menghadap samudera dan terletak di Pulau Weh Sabang. Pengunjung yang datang akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti kunjungan ke titik 0 Indonesia. Tugu 0 km setinggi 22,5 meter menjadi lambang keberagaman dan perjuangan nasional. Dan Tugu ini merupakan simbol kesatuan Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Sabang, sebagai kota paling barat di Indonesia, menyimpan berbagai keindahan alam yang menakjubkan, apalagi letaknya di bagian paling utara Aceh, membuatnya dikelilingi oleh laut. Kota Sabang memiliki potensi besar, terutama pada sektor perikanan dan pariwisata. Dinas Kelautan dan Perikanan BKP Sabang, Aceh, mencatat produksi perikanan tangkap pada semester 1 tahun 2023, mencapai 4.433 ton. Singkatnya, Sabang merupakan permata di ujung barat Indonesia, membukau dengan pesona luar biasa nyet. Terima kasih telah menonton!